Selamat datang di channel Drawing with Elwah Di video kali ini saya akan menggambar makanan yaitu burger Sebelum itu, bagi kalian yang ingin berkontribusi di video saya yang selanjutnya Kalian bisa post hasil remake gambar di video-video saya yang sebelumnya Kemudian tag Instagram Drawing with Elwah Dan gambar kalian akan saya tampilkan di video saya yang selanjutnya Baik, pertama-tama saya akan membuat background berwarna hijau Menggunakan tools ember cat Selanjutnya buat layer baru Set ke warna orange kecok pelatan Gunakan kuas vel tip pen kasar Aktifkan alat menggambar oval Saya akan menggambar roti bagian atasnya dengan bentuk oval Lalu warnai dengan ember cat Kemudian bentuk oval ini akan saya atur posisinya Atau saya ubah sedikit bentuknya Gunakan rotasi bertalian Turunkan divisi X menjadi 2 dan divisi Y menjadi 2 juga Saya akan menggambar bentuk bagian bawah oval dengan menarik titik sudut bagian kanan bawah Dan titik sudut bagian kiri bawah Kemudian akan saya atur bentuknya Kira-kira seperti ini Bentuk roti bagian atasnya sudah jadi Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna orange yang agak terang Gunakan kuas airbrush normal Jangan lupa matikan alat menggambar Saya akan membuat garis highlight di bagian ini Sebagai pemisah antara bagian atas roti dan bagian samping roti Set ke warna orange yang agak gelap Selanjutnya saya akan membuat shadow yang lebih gelap di bagian sebelah kanan Dan sedikit di bagian sisi atas dan bawah Shading roti bagian atas sudah jadi Selanjutnya set ke warna putih Gunakan brush felt tip pan kasar Di bagian atas roti saya akan membuat taburan kacang yang kecil Roti bagian atas sudah selesai Sekarang saya akan menggambar bagian-bagian lain dengan layer per layer Buat layer baru Lalu pindahkan ke bagian bawah layer roti Set ke warna putih seperti ini Di bagian ini saya akan menggambar sleigh mayonnaise Gambarnya otomatis akan berada di bagian bawah roti Karena layarnya tadi sudah kita pindahkan ke bagian bawah layer roti Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna abu-abu Gunakan kuas airbrush normal Saya akan membuat shadow di bagian mayonnaise yang bersentuhan dengan roti Saya akan membuat Saya akan membuat Warnanya lebih gelap Set ke warna putih Di bagian bawah mayonnaise yang melengkung ini Saya akan membuat highlight Bagian mayonaise sudah selesai Selanjutnya buat layer baru Lalu pindahkan ke bagian bawah layer mayonnaise Set ke warna merah Gunakan kuas feltipen kasar Di bagian bawah mayonnaise akan saya buat gambar tomat pipih seperti ini Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna merah yang lebih terang Gunakan kuas airbrush normal Di bagian ini akan saya buat garis highlight pemisah Antara bagian atas tomat dan bagian pinggir tomat Perbesar ukuran kuasnya Set ke warna merah yang lebih gelap Saya akan membuat shadow di bagian atas tomat Di bagian sisi kanan Di bagian tengah Atas dan sisi kiri Gambar tomatnya sudah selesai Selanjutnya buat layer baru Lalu pindahkan ke bagian bawah layer tomat Set ke warna kuning Gunakan kuas feltipen kasar Di bagian tengah saya akan membuat gambar keju seperti ini Di bagian kiri Dan bagian kanan Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna kuning yang lebih terang Gunakan kuas airbrush normal Di bagian ini akan saya buat garis highlight Sebagai pemisah antara bagian atas keju dan bagian sisi keju Agar terlihat melengkung Di bagian sebelah kiri Dan sebelah kanan Set ke warna kuning yang lebih gelap Saya akan memberikan shadow di bagian atas Kemudian di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Lalu sedikit di bagian sisi kanan Gambar kejunya sudah selesai Selanjutnya buat layer baru Lalu pindahkan ke bagian bawah layer keju Set ke warna coklat Yang agak gelap Gunakan kuas feltipen kasar Di bagian bawah keju Saya akan membuat gambar daging Seperti ini Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna coklat yang lebih terang Gunakan kuas airbrush normal Di bagian ini saya akan membuat garis highlight Yang searah dengan garis highlight pada bagian keju Set ke warna coklat yang lebih gelap Di bagian ini saya akan memberikan shadow Selanjutnya gunakan kuas pointillisme 1 Dengan kuas ini saya akan membuat tekstur kasar di bagian dagingnya Gambar dagingnya sudah selesai Selanjutnya buat layer baru Lalu pindahkan ke bagian bawah layer daging Set ke warna hijau Gunakan kuas feltipen kasar Di bagian bawah daging saya akan menggambar sayuran Seperti ini Selanjutnya aktifkan alpha lock Set ke warna hijau yang lebih gelap Gunakan kuas airbrush normal Seperti pada bagian mayonnaise tadi Saya akan membuat shadow di bagian atas sayuran Yang bersentuhan dengan bagian daging Selanjutnya set ke warna hijau yang lebih terang Di bagian bawah sayuran yang melengkung ini Saya akan membuat highlight Gambar sayurannya sudah selesai Selanjutnya pindah ke layer roti bagian atas Lalu clone layer Ubah orientasinya secara vertikal Kemudian pindahkan ke bagian bawah layer sayuran Lalu atur posisinya Copy warna highlight pada roti bagian atas Gunakan kuas airbrush normal Di bagian ini akan saya buat garis highlight Selanjutnya copy warna shadow pada roti bagian atas Saya akan membuat shadow dominan di bagian sebelah kanan Dan bagian bawah Roti bagian bawah sudah selesai Selanjutnya gabung semua layer burger Kemudian atur posisinya Pindah ke layer background Set ke warna hitam Gunakan kuas airbrush normal Selanjutnya saya akan membuat shadow yang dominan di bagian sebelah kanan burger Saya juga akan memberikan sedikit shadow di bagian sisi kanvas Terakhir satukan layer Selesai Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe